Apakah relevan untuk berbicara tentang agama dalam konteks produksi pengetahuan itu? Pertanyaannya kemudian adalah, karena kita diperguruan tinggi keagamaan, di mana posisi agama? Apakah relevan untuk berbicara tentang agama dalam konteks produksi pengetahuan itu? Kalau kita lihat di dalam konteks keagamaan, Islam maupun Kristen, dan seterusnya, itu ada yang agama untuk agama itu sendiri. Misalnya, seologi. Seologi itu kan sebenarnya ilmu keagamaan untuk pengembangan keagamaan itu sendiri. Nah, tetapi di dalam sejarah, kita tahu bahwa agama bisa menjadi pendorong, menjadi bagian dari etika, ilmu pengetahuan ini. Tetapi bisa juga agama menjadi penghambat. Jadi, dalam banyak hal, agama mempunyai dimensi supportive dan reflective terhadap ilmu pengetahuan. dan itu kita dapati sampai sekarang. Nah, ini kita banyak dapati narasi-narasi di awal, apa namanya, sebelum enlightenment misalnya, atau di abad pertengahan misalnya. Dalam konteks Islam, misalnya Islam pernah menjadi etika produksi pengetahuan yang luar biasa. Tetapi juga ada masanya ketika kemudian kekalahan demi kekalahan, kemudian di bawah kolonialisme, kemudian Islam menjadi kurang supportive terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Karena kemudian yang tadi yang berkembang adalah ibu pengetahuan agama untuk agama itu sendiri sebenarnya. Nah, ini yang saya kira itu terjadi juga pada agama lain. Nah, tetapi juga sebenarnya bukan hanya agama. non-agama atau ateisme pun juga bisa juga menjadi faktor, baik pendukung maupun penelak ilmu pengetahuan. Tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, produksi ilmu pengetahuan itu apa? Satu, science for science, kemudian science for humankind. Yang saya katakan ini bukan dua hal yang saling bertentangan, tetapi saling melengkapi dan harus saling melengkapi. kalau mising salah satunya itu juga akan bincang. Jadi isu science for humankind tidak boleh diabaikan. Tetapi juga science for science tidak boleh diabaikan juga. ibu pengetahuan tidak akan berkembang tanpa orientasi science for science itu sendiri. Jadi bagaimana menyatukan dua orientasi itu. Itu yang penting. Kemudian, ini semua produk ibu pengetahuan itu mempunyai dampak pada peradaban. Ini kalau kita bicara tentang big picture-nya. Tentu saja dalam konteks yang lebih spesifik, berdampak pada perguruan tinggi kita. Berdampak pada akreditasi dan seterusnya, kalau kita bicara tentang itu. Tapi kalau kita bicara tentang garis besarnya, big picture-nya, maka ini akan berkaitan atau berdampak pada peradaban. Silih bergantinya peradaban dunia. Itu kan terkait dengan ibu pengetahuan. Misalnya peradaban-peradaban tinggi yang pernah ada, itu dibangun di atas ibu pengetahuan. Tanpa ibu pengetahuan mereka tidak akan menjadi center of learning yang kemudian mempunyai pengaruh. Kalau kita bicara tentang knowledge power itu, maka center of learning itu kemudian mempunyai power yang lebih besar dibandingkan yang lain. Tadi kita bicara Islam pernah menjadi etika pengembangan untuk pengetahuan. Protestan Katolik juga menjadi dasar etos dan etika produksi ibu pengetahuan saat ini di Barat. Konfusianisme juga menjadi etos dan etika produksi ibu pengetahuan dan peradaban di China, Korea, Jepang, dan saya kira juga Singapura. Jadi ternyata ada banyak jalan. Bukan hanya jalan, taruhlah jalan barat. Ternyata juga ada Parisianisme yang kalau kita lihat sekarang bagaimana perkembangan China, Korea, dan Jepang itu sangat luar biasa. Kita lihat tadi di sana di sana di sana. Yaitu ini di sana di sana di sana di sana di sana. Nah, ini sudah beri peredamanan.